Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi Dimana Julian yang sempat bentrok kembali terhadap Rafael Karena saat itu dimana Rafael yang meyakini Julian Kalau Safira akan selamanya mendekat di penjara Namun disini ya guys dimana Julian tidak akan membiarkan itu Pastinya disini dimana Julian akan selalu melindungi dan menjaga istrinya Safira Sehingga perdebatan pun sempat terjadi dan semakin tegang suasananya Dimana Julian dan juga Rafael nampaknya tidak pernah akur ya guys Apalagi disini dimana sepertinya Rafael yang telah berubah dan ia pun menaruh kebencian terhadap Safira Sempat saat itu dimana pastinya Julian yang telah mengetahui tentang cerita Safira Kalau Unggunawan ikut bertanggung jawab atas kematian kedua orang tua Dania ataupun Safira Sempat disini Julian dan juga Dania pun terkejut Mendengarkan pembicaraan Safira Yang dimana detik-detik terjadinya Penggunawan ditikam oleh seseorang dan disanalah masih sempat sadar dan berkata terhadap Safira Kalau Unggunawan akan bertanggung jawab tentang kematian kedua orang tuanya Namun disini dengan kekhawatiran dan kepanikan Safira Ia sempat mengabaikan perkataan Unggunawan Karena sempat saat itu Unggunawan dalam keadaan sangat mengkhawatirkan Dan pemikiran Safira hanya akan menolong Bapak Gunawan Sehingga terjadilah tentunya salah paham yang dimana Tante Lestari Sempat menduga kalau Safira lah yang melakukan tentang pembunuhan tersebut Namun disini dimana Safira pun sempat mengingat kembali Dan menceritakan terhadap Julian dan juga Dania saudaranya Nah sempat saat ini dimana dugaan-dugaan Julian pun ada kemiripan tentang yang diketahui oleh Julian tentang Unggunawan Sehingga disini dimana Julian pun menduga Kalau Unggunawan ikut terlibat tentang kematian kedua orang tua Safira ataupun Dania Nah sepertinya mereka akan kerjasama ya guys Meskipun Safira masih dalam tahanan Namun disini ada Dania yang akan mencari tahu keberadaan Unggunawan yang saat ini sedang dirawat ya guys mudah-mudahan disini Dimana Dania bisa mempunyai titik terang Nah sementara dimana Julian Tentunya dia sudah menduga kalau Unggunawan telah terjadi sesuatu dan ikut terlibat Mudah-mudahan dengan kekompakan Julian dan juga Dania Ataupun Safira pastinya bisa terungkap kejahatan Unggunawan dan bisa menyeret Romi ke penjara Namun sayang guys perpisahan itu pun sempat terjadi Karena Dania sempat akan mencari tahu tentang kebenarannya dan menenangkan Safira Namun disini Julian pun nampaknya sangat berat untuk berpisah dengan Safira Ia tidak tega Karena Safira dalam keadaan hamil ataupun sedang mengandung Namun harus menerima tentunya musibah ia harus mendekam di penjara Ya pastinya siapapun itu tidak mungkin tega ya guys Melihat istrinya harus mendekam di penjara Namun sayang disini dimana mamah Gina Yang nampaknya sangat benci terhadap Safira Bahkan sempat mengatakan terhadap Julian Tidak perlu memikirkan Safira bahkan harus meninggalkannya Nah sepertinya disini nampaknya sangat riwuh permasalahan Julian ini ya guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara di adegan lain saat itu dimana Lestari yang sepertinya Sedang menunggu keadaan umgunawan yang nampaknya sangat kritis Namun untuk saat ini sedang dirawat ya guys Mudah-mudahan saja dimana umgunawan Tidak kenapa-napa dan bisa membongkar semua kejahatannya Dan berterus terang terhadap Safira Karena apabila ia mengakui kesalahan dan perbuatannya Meskipun Safira dan juga Dania belum tentu menerima Namun pastinya kata maaf sudah ada ya guys Karena Tuhan saja mau memaafkan apalagi kita manusia biasa Namun kita harapkan keselamatan umgunawan tentunya ya guys Yang jelasnya disini dimana Tante Lestari yang sangat mengkhawatirkan Namun pada saat itu dimana Lestari sepertinya sempat ditanyai oleh pihak media Ataupun wartawan tentang kejadian umgunawan Namun disini Lestari pun sempat menceritakan Kalau pelaku utamanya yaitu yang diduga adalah Safira Sehingga disini dimana Dania yang sempat akan melihat keberadaan umgunawan pun Terkejut mendengar perkataan Lestari terhadap wartawan tersebut Sehingga disini ia tidak mau Semenah-menah Tante Lestari selalu menyalahkan adiknya ataupun saudaranya Sehingga dimana Dania pun melakukan perlawanan terhadap Lestari bahkan sempat ia mengatakan terhadap pihak media Kalau Safira tidak bersalah Dan disinilah yang bersalah adalah Tante Lestari yang mencimpulkan sesuatu Yang belum diketahui olehnya guys Sementara dimana Yuda pastinya bisa menyekap Romi dan menangkap Romi bahkan sempat mencari tentunya bukti-bukti tersebut tentang kejahatan Romi Agar Romi mau mengakuinya Sehingga disini dimana Yuda pun memaksa agar Romi mau menceraikan Dania Sempat saat itu dimana Romi pun melakukan perlawanan Namun disini guys karena begitu kejamnya Yuda melakukan terhadap Romi Karena Romi memang sangat pantas Karena Romi pun sempat menjadi orang yang sangat jahat Sehingga disini kejahatan pun dibayar dengan kejahatan Sehingga dimana Romi pun sempat saat itu Dengan terpaksa ia pun menceraikan Dania Meskipun melalui telepon ataupun itu Sementara dimana Dania yang mendengarkan perkataan Romi Yang menceraikannya Ia pun sangat senang dan sangat bahagia Bisa terlepas dari orang jahat yang tidak lain adalah Romi Nah sepertinya harapan besar guys Dimana pastinya Dania akan menikah dengan Yuda Namun bagaimana dengan Rafael guys Yang dimana ia berubah pikiran Kalau dirinya sangat senang kalau Safira harus mendekam di penjara selamanya Lalu bagaimana dengan Julian Pastinya Julian tidak akan tentunya membiarkan itu Dan sudah jelas Julian justru akan memenjarakan Rafael dan keluarganya Yang dimana tentang kejahatan-kejahatan mereka guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus Kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton